Intro Yosua Nama Yosua berasal dari bahasa Ibrani yang berarti Tuhan adalah keselamatan atau Tuhan menyelamatkan Dalam Alkitab, Yosua adalah pemimpin Israel yang menggantikan Musa dan memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian Karakter Yosua dalam Alkitab digambarkan sebagai seorang pemimpin yang setia, berani, dan taat kepada Allah Ia memiliki iman yang kuat dan keberanian untuk memimpin umat Israel dalam pertempuran melawan musuh-musuh mereka Yosua juga dikenal karena kepatuhannya kepada perintah Tuhan dan dedikasinya untuk menggenapi janji-janji Allah kepada bangsa Israel Ruth Nama Ruth berasal dari bahasa Ibrani yang mengartikan teman atau sahabat Dalam Alkitab, Ruth adalah tokoh utama dalam kitab Ruth yang menceritakan kisahnya sebagai seorang wanita moab yang menunjukkan kesetiaan dan pengorbanan yang luar biasa Karakter Ruth digambarkan sebagai seorang yang penuh kasih, setia, dan berani Setelah suaminya meninggal, Ruth memutuskan untuk tetap setia kepada mertuanya Dan mengikut dia kembali ke Bethlehem Ruth terkenal dengan perkataannya Kemana engkau pergi, kesitu juga lah aku pergi Yang menunjukkan kesetiaannya yang begitu dalam Deborah Nama Deborah berasal dari bahasa Ibrani yang berarti lebah Dalam Alkitab, Deborah adalah seorang hakim Israel yang hidup pada masa sebelum monarki didirikan Seperti yang tercatat dalam kitab hakim-hakim Karakter Deborah digambarkan sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, berani, dan penuh iman Sebagai hakim, Deborah memimpin dan memberikan keputusan atas perselisihan yang terjadi di antara orang Israel Ia juga dikenal karena kepemimpinannya dalam pertempuran melawan orang Kanaan Dimana ia bersama dengan Panglima Perang, memimpin bangsa Israel menuju kemenangan Deborah adalah contoh seorang wanita yang kuat dan berpengaruh Yang diakui oleh bangsanya karena hikmat dan keberaniannya Matius Nama Matius memiliki arti yaitu pemberian Tuhan atau hadiah dari Allah Dalam Alkitab, Matius adalah salah satu dari 12 rasul Yesus atau 12 murid Yesus Karakter Matius digambarkan sebagai seorang yang mengalami transformasi besar Sebelum menjadi murid Yesus, Matius bekerja sebagai pemunguk cukai Pekerjaan yang sering dipandang rendah dan dianggap sebagai pengkhianat oleh orang Yahudi Karena bekerja untuk pemerintah Romawi Namun ketika Yesus memanggilnya untuk mengikutnya Matius meninggalkan pekerjaannya dan menjadi pengikut setia Kristus Sebagai rasul, Matius dikenal karena kepekaan rohani dan kerendahan hatinya Ia mencatat ajaran dan kehidupan Yesus dalam Injil yang ditulisnya Yang menekankan penggenapan nubuatan dalam perjanjian lama dan pentingnya kerajaan Allah Sebagai rasul, Matius dikenal karena kepekaan rohani dan 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 kepe